Intro LogNewsTV, the best local news content Intro Perlu kita ketahui bahwa Kegugatan pada hari ini yaitu persidangan pertama atau perdana terhadap Pak Panji Gumilang kepada Anwar Abbas dan MUI Berkaitan dengan kegugatan yang dilayangkan hari ini kita sidangkan di dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat Namun ada beberapa hal yang di dalam persidangan hari ini dihadiri oleh kuasa hukum dari Pak Panji Gumilang Kamis dengan tim dan juga dihadiri oleh tergugat yaitu Pak Anwar Abbas bersama dengan tim kuasa hukumnya Namun tidak dihadiri turut tergugat yaitu MUI Namun kedepannya diagendakan kembali Dalam persidangan berikutnya yaitu di tanggal 2 Agustus Akan dipanggil kembali MUI untuk sebagai legal standingnya dalam persidangan Nah setelah nanti untuk persidangan berikutnya Kalau kita sudah lengkap nanti akan mengacur kepada hal-hal yang sudah diatur sebagai hukum acara keperdataan di persidangan Hari ini persidangan yang pertama kita pengecekan tentang data-data tentang surat kuasa Dan para pihak semuanya sudah melengkapi Tinggal dari pihak turut tergugat yang belum hadir Seperti itu Perlu juga kami ketahui bahwa ungkapan yang disampaikan oleh prinsipal dari Pak Anwar Abbas itu sendiri Mengungkapkan bahwa akan melakukan gugatan rekonvensi Apa itu gugatan rekonvensi adalah gugatan balik di dalam suatu perkara dalam persidangan Namun gugatannya itu baru sebatas Diungkapkan oleh seorang Anwar Abbas Di dalam media melalui kuasa hukumnya Namun kami selaku penggugat Ripa Panjiku bilang Ya kami siap untuk menghadapi Inilah konsekuensi dalam persidangan Dalam hal-hal ini Persidangan kita sudah mau berjalan Ya sidang pertama ini Di kemudian hari nanti Ternyata Tidak ada kesepakatan dalam mediasi Berarti kan kita akan dilanjutkan kepada Kepokok perkara Dalam buku perkara itu ada namanya proses jawab-menjawab Ya dalam proses jawab-menjawab tersebut Ada yang dikatakan dengan eksepsi Ada juga yang dikatakan dengan rekonvensi Seperti apa kita untuk menghadapi daripada rekonvensi tersebut Ya menurut kami dalam hukum acara Sas-sas saja Karena sebagai warga negara Warga negara khususnya negara Indonesia Ya yang memiliki asasnya itu sebagai negara hukum Udah diatur Maka siapa saja Yang merasa dirinya dirugikan Silahkan mengajukan gugatan Kepada siapa Ya kepada Sebagai penegak hukum Bisa ke pengadilan Kan seperti itu Ada statement lagi bahwa Hal yang dilakukan oleh Pak Panji itu Tidak layaknya seorang pendidik Mengatakan bahwa MUI adalah sarang teroris Dan tidak berahlak Ini bagaimana tanggapan dari Pak Ali Sebagai kuasa hukum Dari Pak Panji Gumilang Ya bermula dari Ungkapan seperti Apa yang tadi dituduhkan Untuk sebagai seorang pendidik Mengungkapan seperti itu Nah ini kan ada sebab akibat Ya kenapa bisa itu terungkap Apakah benar itu yang mengungkapan itu Apakah itu bisa dibuktikan Ya kan bahwa pimpinan pesantren Yaitu Pak Panji Gumilang itu mengatakan seperti itu Jangan sampai nanti Ada opini-opini yang tidak sehat Ya kan Apapun yang diungkapkan kita Sebagai seorang pendidik Serasa Masih diragukan Atau masih diduga-duga Kan seperti itu Namun dengan gugatan yang kita layangkan ini Ini kan sudah jelas Dan juga sama Dalam statement-statementnya Seorang Anwar Abbas Sebagai wakil ketua umum dari MUI Yang menyatakan di dalam Kategorinya apa yang namanya itu di media Yang mengatakan bahwa pimpinan pesantren Yaitu Pak Panji Gumilang ini Sebagai komunis Kan itu sudah jelas Dan serasa Ya mungkin sebagai seorang Anwar Abbas Tidak memiliki Video penuhnya Ya statement yang diungkapkan oleh Pak Panji Kan seperti itu Nah namun dengan adanya Mereka mengatakan Sebagai seorang pendidik Seperti itu Ya serasa itu juga patut diduga Kan baru diduga Artinya belum Sepenuhnya juga dilihat Secara penuhnya Terhadap apa sih statement yang diungkapkan oleh Seorang Anwar Abbas Seperti itu Ya Dan beredar juga di Publik bahwa Ini kok sepertinya jadi Ada saling serang menyerang nih Antara pihak Panji Gumilang dan juga MUI Sebenarnya bukan saling serang menyerang ya Ini adalah hak sebagai warga negara Yang merasa dirinya dirugikan Siapa sih yang mau Warga negara Indonesia Yang merasa dirinya dirugikan Apalagi Kurugiannya ini adalah bukan rugian yang sangat kecil Tapi besar Apa akibatnya ada imat real Berupa apa Berupa kepercayaan kepada masyarakat Menilainya kepada pimpinan bodoh pesantren Jadi negatif Ya kan karena apa Ini sebenarnya digiringnya oleh opini-opini yang tidak sehat Maka kita sebagai warga negara Harus cerdas Cara bagaimana adanya suatu opini Yang dibuatkan oleh media Ya kita juga harus benar-benar Cara bijaksana Dalam hal apa bijaksana Pengetahuannya Jangan namanya begitu percaya langsung Dengan memponis orang itu salah Mempitnah orang Berita-berita yang sekiranya Menyudutkan seseorang Itu kan gak bagus Maka dengan kondisi yang saat ini Bukan berarti serang menyerang Ini adalah mempertahankan hak Haknya sebagai seorang pimpinan Panji Gumilang Adalah sebagai seorang pendidik Ya untuk Pertahankan Apa yang harus dilakukan Oleh karena adanya berita-berita buruk Seperti itu Itu kan gak bagus Nah makanya bagaimana cara mempertahankannya Ayo ya sama-sama Bukan saling menyerang Kalau menurut saya bukan saling serang menyerang Ya tapi inilah bentuk daripada pertahanan Seperti itu Untuk tanggal 2 Agustus nanti agendanya apa nih Pak Ali? Agendanya untuk tanggal 2 ini masih pemanggilan ya Untuk pemanggilan kelengkapan sebagai tim administrasi Untuk legalnya dipanggilnya MUI Karena kemarin sidang itu MUI belum hadir Nah kemungkinan besar ya kalau sudah lengkap Ya kita akan dilanjutkan kepada proses mediasi Apa itu mediasi? Mediasi menurut SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Bahwa pengadilan wajib untuk melakukan Sebagai warga negara yang melakukan gugatan kepada pengadilan Harus melalui mediasi dulu Itulah sifat daripada Surat Edaran Mahkamah Agung Itu harus dijalankan dulu Itu wajib pengadilan Boleh mediasi di luar pengadilan Ataupun juga di dalam pengadilan Itu sah-sah saja Yang menjelas bahwa mediasi itu harus dilakukan terlebih dahulu Sebelum masuk pokok perkara Seperti itu Baik terima kasih banyak ya Pak Ali Semoga lancar ke depannya ya Ya insya Allah Ya mudah-mudahan dengan kondisi yang hirup pikuk Yang seperti ini Dengan berita-berita yang Aduh kayaknya mengemparkan gitu ya Ya mengemparkan Bahkan mungkin seluruh dunia juga paham ya Bapak Indonesia dengan sedang dilanda Ya mungkin ada keterbelakangan terhadap Ya mungkin pengetahuan terhadap kemajuan-kemajuan terhadap negara tersebut Ya harapannya ya Dengan kondisi ini adalah sebagai pembelajaran buat kita Ayo kita sama-sama menjaga Kondusivitas Daripada kita selaku warga negara Ya kita bijaksana harus bisa menilai Ya mana yang baik dan mana yang buruk Dengan cara cermat Ya dengan cara cerdas Jadi jangan termakan opini-opini yang tidak sehat Jadi seperti itu Banyak masyarakat yang awam Yang tadinya tidak tahu Jadi sok tahu Ya kan Karena apa kondisi seperti ini Seperti yang terungkap juga di media Banyak yang goreng-menggoreng Ya kan digoreng di sini Digoreng di sana Kok nggak mateng-mateng gitu Nah ini apa Ya kan Apakah karena mungkin menghadapi pemilu tahun 2024 Atau seperti apa Kan kita sebagai masyarakat Ya kita kan wajib tahu Ada apa sih sebenarnya Dengan kondisi yang saat ini Kan begitu ya Satu lagi nih Pak Panji sudah tahu Bahwa ada rekonvensi dari MUI Menggugat kembali dengan 2 triliun itu Ya artinya gini Itu kan baru suatu ungkapan Ya baru suatu ungkapan Belum dituangkan Ya ungkapan itu baru Belum dituangkan dalam proses jawab-menjawab Nanti setelah mediasi Dinyatakan kita gagal Ya kan Atau deadlock Tidak ada perdamaian Baru ada proses jawab-menjawab Setelah proses jawab-menjawab Di situ ada Apakah ada rekonvensi Atau tidaknya kan kita tidak tahu Karena itu baru hanya ungkapkan Hanya diungkapkan oleh seorang Anwar Abbas melalui kuasa hukumnya Akan melakukan rekonvensi sebesar 2 triliun Ya sesat saja silahkan 2 triliun atau berapa silahkan Itu kan hak mereka Kalau merasa dirugikan seperti itu Ya kita sudah siap Ya kita siap Optimis Kami yakin Kita mengajukan kukatan ini Kita tidak main-main Karena ada hak seseorang warga negara Yang harus terpenuhi Dan juga jangan tidak boleh diganggu Hak seorang warga negara Ada beberapa nanti Berkaitan dengan HAM Atau dengan apa Yang lainnya Ya itu kita harus dinilai Seperti apa Hak seorang warga negara Tetap harus Benar-benar Kita miliki Negara kita Terus di bagian negara hukum Baik Sekali lagi terima kasih Saya Indah untuk Logs News TV Terima kasih Pak Ali Sekali lagi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih